Hai semua kembali lagi bersama gue di PMC oke teman-teman di video kali ini kita akan mencoba memainkan arena lagi ya dan kali ini gue mencoba membawa Chris ya karena kemarin gue banyak banget ngelawan Chris di arena dan gue penasaran apakah Chris gue masih bisa juga seperti Chris orang lain di arena bersama mythical awakening code yang di meta kali ini let's go Oke guys dan ini dia sekuat yang gue gunakan ya oke di sini untuk posisi-posisi satunya gue tempatin si misi untuk jadi leader attack-nya ya lujan leader attack dan disini gue gunain willpuring cuy kalau ada sih kalian gunain guardian ring ya biar enggak terlalu cepat matinya cuy oke kemudian posisi dua gue bawa sih Chris untuk jadi main counter ya di sini dia pakai double speed kalian lihat sendiri pakai double speed biar itiketek itiketeknya lebih besar ya oke dan kemudian pake double contract jawabnya pakai merah semua basic attack counter damage sama contract dan asetorisnya pakai willpuring sama attack dua times Oke spesial tradenya resist terhadap ultipai bridging sama contract ya biar konternya aktif soalnya sekarang metanya metasiu ya turunin counter terus oke kemudian si elin ya untuk support ya cuy karena tanpa elin bisa apa cuy nggak ada bonus physical attack gitu cuy oke dan di posisi empat gue bawa sigelidus ya karena takut juga ya ketemu sama Chris gitu cuy jadi kita aman terhadap dead debatnya oke dan posisi lima gue bawa sigot wew mantep nih meta baru cuy ya menurut gue lumayan berguna banget seriusan berguna banget karena bisa menurunkan depend musuh cuy oke kemudian petnya bawa si you juga ya kita lihat ya apakah Chris gue sangean atau enggak cuy mudah-mudahan si sangean ya si Chrisnya oke dan untuk masternya di sini yang awalnya kita menggunakan block rate kita ganti menggunakan contract cuy karena kita membawa main counter oke let's go gue penasaran cuy apakah bisa gitu atau enggak itu harusnya sih bisa ya harusnya sih bisa cuy mudah-mudahan bisa ketemu lawan yang seimbang itu dan bisa menang cuy oke bentar lagi gue juga naik ke Grand 1 ya di sini lawan buset sampai penuh cuy kalian lihat sendiri ini sampai modal bawa battery bawa battery cakep bawa battery ya bu ngapain nih lampu tuh lihat nih kot gue lihat nih kot gue hancurkan si battery mantap gila satu kali basic 42.000 cuy coba tobat obat dan kena parlaise ya ngapain battery lu battery udah mati gak bisa keciluk lagi itu battery nya lemah banget tuh battery nya lemah banget Pak towin puring lagi harusnya pakai guardia ring kalau membawa battery aja Pak towin puring memati duluan tuh kalian yang sendiri oke nice Wow 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 galak banget kot gue cuy habis 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 nih bener-bener dah abis nih kot stop me stop me bapak lo stop me oke gila gali dulu sama call aktif banget cuy gali dulu sih menjadi bagus banget sekarang ya karena disupport oleh si yu cuy oke kita lihat Evan musuh mau lakukan awakening skill cuy tapi kena block mantap 8000 dan gak reflect damage ya karena ada call cuy jadi sebagian depannya aman terhadap reflect damage mampus langsung siap aja cuy oke rin musuh kembali melakukan jurus ya jurus apa justu kampretnya aja hajat mantap ternyata eh ternyata case 2 berguna banget ya untuk ke counter ya dan bisa membunuh membunuh si rin dengan langsung dan dengan cepat cuy mantap jiwa oke nice emang nih si bank ini metanya gak mati-mati seriusan gak ada matinya sih kris ini cuy masih terus bisa bertahan ya walaupun metanya udah ganti lagi ganti lagi ganti lagi gitu mantap I will kill you uuuuuh god ready for action kita lihat saket 121 rin muncul wah nih sabi sih ternyata call ya dimasukin kecups jadi sangen tuh jadi nuskill terus oke krisnya effect attack temen gak aktif ya effect attack ngaktif mekontest tapi gak aktif effect attacknya nice langsung ya awakening skill si miss gue udah aktif Kalo kena skillnya udah aktif ya, udah bisa digunakan nih, kita lihat Abis gue, counter, counter Aduh, kaprek, gak aktif, aktif aja di pack-packnya Oke, nice, miss tuh udah ngeluarin, oh wakil ini skill ya Oke guys, kalian mungkin ada saran sekuat aneh-aneh gitu cuy Gue lebih suka sekuat aneh-aneh ya Kalo menikuti Metal terus, bosen cuy Aduh, 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 kena Dua-duanya kena cuy Dua-duanya kena pre-ding Si konsumannya skillnya juz Gue DPS gue gimana, tapi tenang, Chris gue masih ada sih Cakep banget, cakep, pecah, mati Gila, dua-duanya mati, cuy Dua-duanya mati hero gue, anjir Wah, ini gue terbantah ya di battle ini tuh Tapi tenang, gue masih ada Chris Mudah-mudahan bisa mengembalikan keadaan Mantap, 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 mantap Oke, ayo Chris, gue berharap sama lo Chris Aduh, cakep, cakep, cakep Pakai force speed lagi Ayo Chris, Chris, Chris Chris, counter Kau tidak bisa berhenti Kau tidak bisa berhenti gila enggak tuh cuy sendiri lho good job good job good job oke di sini kemalauan Haku SD ya Oh bawa Evan dia cuy bawa Evan tapi gue nggak takut ya aku bawa Evan bawa Evan ya langsung gilisw yang luarin degress attack aduh percuma cuy degress attack awal-awal pasti dihapus sama siapaan kampret nih nah kan juga gue tuh gue tahu nih dia ini pasti ngehapus gitu cuy Oh oke langsung kode gue ya luarin skill bagus banget ya biar kodenya nggak mati cuy tadi mati kena bridging debuff nya si kampret gelidus aja sakit banget bridging debuff nya mampus wuh sadis emang siklis nggak ngotak dia itu meta apa sih meta nggak ada mati dia lulus nggak ngotak sekarang juga setelah Yu muncul ya karena disupport banget skill-skillnya sama si Yu gitu dan ada siklis juga ya yang degress defense Yu juga degress defense jadi double deckless defense dan mantap banget sih jadi nggak usah nungguin si jahara keluarin skill ini kalau ngebawa jahara juga udah ada degress defense dari pet dan juga dari pasifnya sih mampus cakep banget sih please gila cakep banget seriusan effect attacknya dari tadi aktif terus ya karena pakai double speed mungkin ya cepet banget pertandingan ya cepet banget pertandingan gila 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 keren 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 oke ya bentar lagi gue masuk keren satu nih tuh bentar lagi masuk keren satu ya oke lawan Joyun 123 Joyun 123 Joyun 123 ya oke bawa Chris juga oke kita aduk siapa yang paling kuat aku siapa yang paling kuat aduh enggak deh enggak ada yang bisa menghentikan lu satupun jenis-jenis semua tuh ya oke pot nice pot atau gajus ternyata kos yang belokan sil thank you ya karena telah di inggris full-down jadi aktif kotwek cuy I won't lose ini cakep nih kamratnya untuk masih jenis ketiga Wah terbantai nih mas sekarang waduh awal-awal sudah menjadi awal-awal sudah menjadi imortal bis gue tuh gara-gara si kampen Evan tapi kok dia yang jadi sekaratul maut kalian lihat sendiri itu aduh jalan dulu mati-jalan dulu mati-jalan dulu mati-jalan dulu mati-jalan dulu mati-jalan wuhh sakit banget gak ngotak nih bales 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 tapi dia cuma ke satu orang doang sih wakilin skill mampus jangan ngebunuhnya Elin lagi bukan si siapa namanya bukan si siapa namanya bukan si sih yang pouvait Ayo ngebunuhnya dikit-jalan Raway atau WAS butuh ini meningerkan itu skill pimpinan itu masih bisa karena kau sama平i-jalan jalan sekali lagi yang большой bisa tuh어주 what the hell Да itあ Jewel Dark Knight yang counter-attack Oke, sisa Chris sama kontrol Tapi Chris gue Gungguan Immortal-nya Dan mati ya Aduh Armor Destruction Kayaknya bisa gak nih Bisa gak asal Jangan di-ponter aja deh Please 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 Jangan dulu mati Jangan dulu mati Mantap Oke, bisa kayaknya bisa Bisa, bisa Bisa, bisa menang Oke, nice Itu suara kematian sih Chris ya Oke guys Jadi mungkin battle-nya gue cukupin sampai disini dulu Jadi Chris masih sangat worth banget Untuk dibawa ke arena ya Seperti yang akan lihat disini Chris gue debitnya Ope, parah Dan memang Chris ini gak ada matinya ya Jadi mungkin punya gue cukupin sampai disini Thanks for watching And See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax